wah lihat teman-teman tuh teman-teman labu madunya udah gede banget wah lihat nih jadi ini adalah buah peach terakhir tahun ini sedikit olive oil garlic assalamualaikum welcome back to our channel Hai semua apa kabar keluarga online cool semoga kalian sehat dimanapun kalian berada selamat datang kembali di Inggris yang uh tetap panas hari ini ya teman-teman dan blue sky Oke jadi hari ini aku sama Bang Daniel mau ngajak teman-teman semua kita mau panen sisa buah peach kita habiskan ini berarti panen terakhir dan kita juga mau panen sayuran karena nanti aku mau masak stok untuk apa pemertua aku teman-teman Oke jadi kita ambil-ambil ambil terus masak Ayo kita lanjutkan aja yuk kita ambil pitch nya dulu jadi ini meskipun enggak yang 100% sampai monyet-monyet gitu tetap kita ambil ya yuk kesini Bang Daniel udah gede banget ya uh langsung langsung aja yuk iya dong Bismillahirrahmanirrahim dan ini Atenas oke lanjut itu lagi di sini ada dua uh uh mau matang pol temen-temen Wow oke uh Wow ada lagi Bang Daniel ada lagi ini di atas Wow wow ponyok Wah lihat nih jadi ini adalah buah peach terakhir tahun ini pokoknya kita harus say goodbye dulu deh sama ya terima kasih untuk buah yang melimpah tahun ini semoga tahun depan kita bakalan dapat yang lebih banyak lagi amin ada lagi nggak sih mungkin ada yang sembunyi-sembunyi gitu Oh nggak ada kosong-sembunyi udah habis bye Terima kasih nah ini jadi m tinggal 5 biji ya teman-teman ini udah bener-bener terakhir banget dan sekarang kita mau langsung aja panen buah surga teman-teman karena kita punya banyak banget itu yang sudah siap untuk dipanen dan nanti kita bakalan cari zucchini karena hari ini menunya itu menu bule aku mau masak banyak karena aku mau bikinin stok makan malamnya buat papa ditaruh di box gitu bisa ditaruh di freezer lanjut wah ini aromanya ah mantep sekali yuk Bang Daniel ke sini Bang Daniel Masya Allah banget ini tuh ini jahe ini nggak habis-habis loh teman-teman lihat nih coba yang mana dulu nah kan langsung aja yuk kita ambil yuk uh ya Allah mateng diambil itu sampai kayak gini loh tuh ada lagi eh ini nih Bang Daniel lihat banget tuh Masya Allah tuh dulu dilihat ini jangan ditunggu dulu dua hari lagi jangan dulu yang ini Bang Daniel itu ada-ada di atas disambil nggak tahun bisa lagi ada banyak banget ya udah kita ambil yang ini banyak tahun teman-teman ini lagi tuh wah ini warnanya sampai ungu banget kayak gini ya teman-teman tuh ini lihat tuh bisa lihat di sebelah sini teman-teman Masya Allah ini gede banget ini super jumbo ya kita ambil ini tuh anggurnya ini sudah siap dipanen nih Oh iya sampe belotong loh teman-teman ini yang gede banget tuh ini yang gede banget tuh nih nih wah gede-gede banget ini ada lagi nggak kita cari-cari dulu ini sebenarnya di sebelah sini ini tuh anggurnya ini sudah siap dipanen nih gede banget buah tahun aduh kita dapet berapa itu 1234 ada delapan ada lagi enggak coba cari lagi banget nih ini anggurnya bener-bener matang banget loh sayang tapi kenapa banyak banget tahun ya jadi takut mau ambil Wow lihat burung dong ini burung semakin membesar ya nih ya aku mau tunjukin ke teman-teman teman-teman semua itu ada yang mention ke aku sebenarnya Mbak tolong dong coba in buah surga tapi cara makannya itu berbeda gitu coba kesini ya jadi itu kayak gini disuruh ngupas kayak gini nah tuh warnanya ungu banget ya teman-teman tuh ya kalau dikupas ya kayak gini coba kita makan ya Bismillahirrahmanirrahim manis banget ternyata dimakan nggak pakai kulit juga enak sih manis banget banget oke aku mau cek dulu terakhir siapa tahu masih ada tahun nggak suka Mbak Dian ini coba ini sayang jadi yang ini aku mau tungguin 23 hari lagi ini masih ada ini juga masih ada soalnya kalau diambil sekarang nanti dia uh ini ada lagi mau ditunggu dua hari aja deh biar matang biar manis udah nggak ada ya ini saya lihat sayang ini anggurnya tuh sebenarnya udah ready ya ini juga di belakang ini yang bersih bunyi tuh udah matang banget ini anggurnya tapi Bang Daniel takut ada ini ada tawon guys ini juga ini anggur-anggur yang disini ini juga udah mateng ya nanti kita tungguin waktu sampai tawonnya itu pergi gitu ya banyak banget soalnya Oke kita udah dapet buah surga udah dapet buah pit sekarang kita mau cari zucchini karena aku mau bikin apa menu dari zucchini yang agak berbeda gitu Ayo let's go kita mau ambil tomat juga ya ini karena tomatnya udah ready untuk dipanen sampai merah banget tuh ini ini aku juga mau pakai untuk masak deh kayaknya tuh ya ini aku mau masak resepnya zucchini ini asli ini jumbo banget loh Wow gede ya kondik mama ya ini namanya big mama Oh masya Allah buah udah dapet buah udah dapet sayur eh tomat itu buah apa sayur eh copot em buah Inggris is buah sayur buah iya buah iya di Indonesia juga buah ayo oke sekarang kita mau taruh ini disini dulu sini Bang Daniel aku mau nyari teman-teman mumpung kita di area sini dan ini lumayan lama aku nggak tunjukin ke teman-teman semua bagaimana sekarang temennya pokoknya pokoknya pohon ini sayur labu madu kita coba ke sini banget tuh teman-teman labu madunya udah gede banget ini lagi ini masih agak kecil dan disini saya lagi sayang nih tuh ini warnanya udah agak-agak berubah ya sedikit mengunik nah di sebelah sini juga ini lumayan yang gede dan ini gede banget tuh teman-teman Oke dan kita lihat tuh ini udah gede-gede banget ya dan di sebelah sini lagi tuh ini udah nggak lama lagi kita bakalan panen teman-teman nah di sebelah sini sini juga ada tomat ini kurang bagus ya pohonnya tuh kita dapet dua dan ini masih agak hijau-hijau dan di sebelah sini lagi teman-teman aku mau tunjukin di sini juga ada labu madu juga tuh pokoknya banyak banget lah labu madunya Nah untuk resep zucchini itu nah jadi aku mau bikin resep zucchini yang super lebih gampang kita masukkan ke dalam oven aja teman-teman dan kita nyarinya jangan yang terlalu gede kita nyarinya yang agak-agak segini jadi dia lebih manis dan lebih empuk kayak gitu ya coba kesini Bang Daniel soalnya susah nih ukuran segini adalah ukuran the best kalau bisa jangan panen terlalu gede banget ya teman-teman tuh oke yang segini tuh manis banget yang ini nih yang baby juga ini oke juga nih kita ambil tuh nih yang kayak segini yang kayak gini juga mantep oke kita cari lagi uh ini ukurannya perfect-perfect loh ini harus di pruning nih Bang Daniel nih ukuran segini udah dapat Oh ya kan ini sedang-sedengan terus ini baby bisa sayang bisa bisa sebentar ini ada lagi aduh Wow amazing Wah lihat teman-teman ukurannya ini perbedaannya ya kalau yang ukuran segini udah pasti rasanya udah enggak enak lagi karena kulitnya keras banget dan terlalu tua tapi kalau ukuran yang kayak gini enak banget nih tuh lihat perbandingannya biasanya kalau cuacanya bagus dari ukuran segini sampai ke sini sampai ukuran segini ini ini hanya membutuhkan waktu 2-3 hari aja temen-temen kalau cuacanya bagus ya Nah ini kita udah dapet 4 ini udah lebih daripada cukup ya Oke ini dia hasil panen kita hari ini dan sekarang kita mau langsung aja masak 2000 years later Oke teman-teman selamat datang kembali di dapur kita nah sebenarnya aku tuh udah mulai masak dari tadi cuman karena anak-anak agak sedikit rewel jadinya aku nggak sempet bikin video jadi kalau itu masih ini loh apa namanya pilek-pilek itu loh temen-temen kena flu gara-gara kena angin sore di luar waktu duduk makan di luar sama papa sama gude itu loh makanya agak sedikit rewel jadi menunya hari ini itu aku masak ayam tuscan Oke coba kesini Bang Daniel silahkan di close up ini tuh ayam tuscan jamur ya ada jamurnya ini sebenarnya udah mateng udah creamy ayamnya juga sudah mantap ini aku mau kasih daun parsley Oke tapi kita sisih ini dulu kita langsung berlanjut ke ini apa namanya zucchini nah jadi aku tuh tadi sempet bikin daging sama tomat dan ini zucchini nya udah aku keluarkan isinya kayak biji-bijinya nah ini aku mau masukkan daging temen-temen jadi ini tuh tomatnya juga dari kebun ya pokoknya ini kita isi aja semuanya nah bagi temen-temen yang nanyain ini bumbunya apa aja untuk dagingnya ini beneran cuman bawang bombay bawang putih sama daging sama tomat aja temen-temen terus dikasih garam sama merica udah gitu doang pokoknya semuanya super simple banget lah Oke ini kita isi aja dulu semuanya Oke ini semuanya sudah full dengan daging langsung aja kita masukkan keju ini aku pakai keju cedar dan aku mau kasih mozzarella juga nanti temen-temen biar lebih enak aja gitu rasanya oke karena mozzarellanya tinggal sedikit aja cuman ini doang sisanya temen-temen nggak ada lagi jadi kita kasih mozzarellanya dikit-dikit aja lah ya Bang Daniel makan maaf dihabisin sama Bang Daniel ternyata Bang Daniel enggak tahu aku mau masak ini temen-temen yoweslah maaf sayang Oke ini yang penting ada mozzarellanya lah dikit-dikit ya ini waktunya kakak kok gitu sih nak mami masak nak ini berarti waktunya belanja lagi ya temen-temen eh sayang sayang jangan gitu kakak mau keju mau keju nggak dia ngambil keju eh cukup sayang kurang banyak sih aslinya tapi it's oke lah wes banyakin cedarnya aja lah ya nggak ada mozzarela ternyata aku nggak nyangka ternyata mozzarela kita habis yoweslah biasanya stoknya kita itu lumayan banyak temen-temen janganlah terlalu asin nanti oke ini last touch aku mau kasih sprinkle sedikit smoked smoked paprika jadi ini paprika bubuk temen-temen eh gini aja ini optional aja ya temen-temen biar agak-agak ini aja oke last touch aku mau kasih sedikit olive oil garlic wow mantap mantap banget oke jadi ini sudah siap untuk kita panggang temen-temen jadi ini kita mau panggang biasanya sih sekitar 30-45 menit di suhu sekitar 180 derajat celcius pokoknya slow bake gitu lah oke jadi zucchini nya sudah masuk ke dalam oven dan ini ayamnya juga sudah mateng ya oke ini tadi udah aku cicipin dan rasanya udah mantep sekarang aku mau masukkan parsley jadi ini aku pakai daun parsley yang fresh ini kita mau cincang halus aja oke udah kayak gini langsung kita masukkan ke dalam ayamnya kita aduk-aduk ini ayamnya bener-bener lumer di dalam mulut aku udah pernah bikin resepnya kan ya jadi aku nggak fokus dengan resep aja deh hari ini ayamnya sudah ready kita matikan apinya kita mau sisihin dulu dan di sebelah sini aku mau bikin mashed potato aja ya temen-temen yang super gampang kita bikin mashed potato disini aku sudah punya kentang yang sudah aku rebus ini kita mash 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 dulu dihancurin ya temen-temen oke jadi ini sudah halus nggak halus-halus banget sih ya temen-temen lumayan lah kita masukkan mentega menteganya agak aku banyakin biar gurih sedikit aja garam udah susu ini kita nyalakan apinya kita aduk-aduk aduk-aduk-aduk-aduk-aduk ini kalau misalkan kurang encer bisa ditambahin susu lagi ya oke jadi ini sudah perfect aku mau kasih sedikit black pepper supaya lebih mantep lagi aku mau tambahin keju cheddar biar lebih gurih nah ini kita aduk-aduk lagi jangan lupa dicobain ya cobain dulu bismillahirrahmanirrahim mantep kalau misalkan mau lebih halus lagi disaring ya temen-temen kayak bikin makannya bayi gitu loh disaring tapi ini nggak usah kayak gini aja udah mantep oke jadi mashed potato nya sudah ready ayamnya sudah ready tinggal nunggu zucchini nya ready nanti aku mau taruh di lunchbox kayak punya Bang Daniel waktu itu loh temen-temen jadi papa biar bisa makan besok untuk menunya kita malam ini beda ya papa nanti makan disini jadi ini hanya menu untuk besok aja ditaruh di kulkas biar papa nggak usah masak untuk menu kita hari ini aku mau masak ayam kemangi tapi ini waktunya udah mepet jadi kayaknya aku nggak bisa bikin video nanti waktu final resultnya aja aku bikin video ya sekarang aku mau fokus dulu masak buat papa mertua dan suami aku tercinta mantep ini asli kayaknya kakak suka deh selamat menikmati 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 selamat menikmati